oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman ini kami ada aktivitas berburu jamur ya teman teman ya dan jamur ini adalah jamur sisa dari jangkos ya teman teman atau janjangan kosong teman teman dan jamur ini bisa dikonsumsi teman teman bisa dilihat ya di depan saya ini adalah ini adalah namanya jamur jangkos teman teman ini seperti jamur merang ya teman teman ya untuk jamur ini sendiri ya teman teman ini banyak sekali di areal perkebunan kelapa sawit itu sisa dari buah yang sudah diperas di pabrik ya teman teman kemudian sisanya itu adalah namanya jangkos itu di aplikasi di lapangan dan dengan suhu untuk di kalimantan sendiri adalah suhunya suhu bisa dibilang curah hujan yang sangat tinggi jadi untuk tingkat pertumbuhan jamur ini sendiri ya teman teman bisa dilihat ya ini sangat cepat dan banyak juga teman teman jadi nanti kita akan cari di tempat lain ya teman teman ya jadi ikuti terus teman teman berburu jamur di perkebunan kelapa sawit sisa dari jangkos ya teman teman ya atau janjangan kosong oke langsung saja kita kutip teman teman untuk jamur jangkos ini sendiri ya teman teman ini bisa dimasak berbagai jenis masakan ya teman teman ya contohnya bisa ditumis ataupun di crispy dan bahkan bisa dikonsumsi campur dengan indomie teman teman atau mie kuah ya teman teman ya jadi ini sangat maknyus sekali rasanya ini teman teman alhamdulillah berburu jamur ini sangat mengasihkan sekali ya teman teman ya oke kita lanjut dulu teman teman ini di depan saya ini ada lagi ya teman teman ini adalah jamur jangkos alhamdulillah ya dimana ada kemauan insyaallah ya pastinya kita dapat rezeki ya teman teman ya seperti hari ini teman teman ini alhamdulillah luar biasa sekali kita berburu jamur ya teman teman ya di areal perkebunan kelapa sawit ini di depan kita itu ada juga ya teman teman ini size nya cukup lumayan besar jadi nanti kita akan masak tumis ya teman teman ya oke kita lanjut lagi teman teman ya teman 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan disini ada beberapa yang sudah tumbuh ya teman-teman Bisa dilihat ya Ini disini ada Kemudian disini pun ada juga teman-teman Nah ini ada ketutupan pelepah ya teman-teman Ini Alhamdulillah ya Kita masih diberikan rezeki ya teman-teman Ini Alhamdulillah Sangat maknyus sekali nih teman-teman Oke kita lanjut lagi teman-teman Ini adalah sisa limbah ya teman-teman Ini limbah cangkos ya Atau canjangan kosong Perlu diketahui juga ya teman-teman Limbah cangkos ini seperti Jerami padi ya teman-teman Jadi disinilah Tumbuh banyak beberapa jenis jamur ya teman-teman Dan kali ini kita akan berburu jamur Merang teman-teman Jadi bisa dilihat ya teman-teman ya Nah ini Ini adalah jamur merangnya Ini Alhamdulillah Ini sangat Sangat Maknyus sekali Kalau dimasak ini teman-teman Dan ini tidak berbahaya teman-teman Ini Nilainya ekonomis juga ya teman-teman Bisa dijual juga Dan bisa dibudidayakan teman-teman Ini ada jikal bakalnya ya teman-teman Kita biarkan dulu Oke kita lanjut lagi teman-teman Jadi pertumbuhan jamur itu sendiri ya teman-teman Ini bisa ngerombol seperti ini ya Ini Alhamdulillah Langsung saja kita kutip ya teman-teman ya Wah ini sesnya cukup besar nih teman-teman Bisa dilihat ya Ini sesnya cukup besar sekali ya Ini Alhamdulillah Hanya saja Hanya ada satu ya teman-teman Dan ini tebel loh teman-teman ya Bisa dilihat ini dagingnya sangat tebel sekali Ini Alhamdulillah Mudah-mudahan kita dapat lagi ya teman-teman Yang seperti ini ya Oke kita lanjut lagi teman-teman Nah ini di depan saya ada juga ini teman-teman Bisa dilihat ya Alhamdulillah ya Hari ini Kita berburu jamur Cangkos ya Atau jamur merang ya teman-teman Di sisa aplikasi limbah Cangkos teman-teman Jadi Untuk sisa aplikasi limbah ini sendiri Ini Ada tumbuh jamur itu tidak berbahaya ya Kalau dikonsumsi ya teman-teman ya Tapi ada jenis-jenis jamurnya juga teman-teman Gak semuanya jamur bisa dikonsumsi juga Jadi kira-kira seperti itu teman-teman Oke kita lanjut lagi teman-teman Jangan lupa like dan subscribe ya selamat menikmati 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 selamat menikmati